Pemirsa kegiatan belajar mengajar atau KBM SMP Negeri 6 Kota Lubuklinggau selama masa pandemi menerapkan sistem daring dan luring. Sejauh ini KBM tersebut belum mengalami kendala. Selama masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ditiadakan. Salah satunya di SMP Negeri 6 Kota Lubuklinggau, KBM sekolah yang beralamat di Jalan Kelurahan Jogoboyo, Kecamatan Lubuklinggau Utara II ini menggunakan sistem daring. Bagi pelajar yang tidak memiliki handphone, maka belajar menggunakan sistem luring yang akan diberikan tugas dari pihak sekolah selanjutnya akan dikumpulkan kembali. Selain itu, SMP Negeri 6 Kota Lubuklinggau juga memiliki dua ruangan IT untuk proses kegiatan belajar mengajar daring. Nila Elmiati mengatakan, di sekolah yang dipimpinnya ada dua KBM yang digunakan siswa-siswinya, yaitu daring dan luring. Bagi siswa yang tidak bisa mengikuti sistem kegiatan daring atau terkendala tidak mempunyai handphone, maka siswa tersebut menggunakan sistem luring. Para siswa ini nanti akan diberikan tugas lalu akan dikumpulkan di sekolah dalam waktu yang diberikan satu atau dua minggu sekali. Nila Elmiati ingin pandemi COVID-19 cepat berlalu sehingga pelajar SMP Negeri 6 Kota Lubuklinggau bisa belajar kembali secara tatap muka. Insya Allah selesailah COVID ini supaya bisa terjadi tatap muka karena pelajaran dengan tatap muka itu lebih baik. Kalau menurut ibu pelajaran dengan tatap muka itu lebih baik karena anak-anak itu di samping menerima langsung dari gurunya, kan juga penjelasan-penjelasan yang disampaikan itu lebih terakurasinya lebih cepat diterima oleh siswa. Peragaan, mungkin gurunya menggunakan peragaan. Lebih minatnya lebih tinggi. Daya pikirnya juga, nah larsiswa itu kalau dengan tatap muka, susus-sus pelajaran tertentu. Umpamanya matematika, IPA, kan harus tatap muka itu.